Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdia Mawang dan kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan kembali mengenai informasi singkat terkait dengan pengadaan CSN tahun anggaran 2024 Di sini, kawan-kawan atau bapak-ibu kami khususkan pada Kementerian Agama atau Kemenak Sampai saat ini, untuk Kementerian Agama atau Kemenak masih belum membuka atau mengumumkan secara resmi untuk pengadaan CSN tahun anggaran 2024 baik itu untuk CPNS maupun CP3K Pada tahun yang lalu, Kemenak mengumumkan atau membuka pengadaan CSN lewat alamat casn.kemenak.id selain media sosial resmi kementerian agama silakan nanti dipantau pada casn.kemenak.id ataupun media sosial resmi kementerian agama seperti tagengang, igi, dan lainnya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini atau minggu lusa, Kemenak sudah mengumumkan penerimaan CSN tahun anggaran 2024 terutama untuk CPNS karena untuk CPNS sendiri sudah dibuka secara resmi oleh BKIN pada tanggal 24 Agustus yang telah lalu untuk kelincian atau dapatan formasi dari Kementerian Agama saat melakukan usulan pada Kementeri PAN-RB dan juga Kepala Badan Kepegawaian Negara sudah ditetapkan jumlahnya dan juga formasinya namun ini sifatnya masih usulan mudah-mudahan usulan ini nanti diterima sepenuhnya oleh MENPAN-RB ataupun Kepala Badan Kepegawaian Negara yang melakukan pengusulan disini secara ngesmi tertulis Sikjin Kementerian Agama Haji Muhammad Ali Ramdhani tentangga di Jakarta 11 Juli 2024 untuk detail atau rencian formasinya ada di bagian bawah beserta jumlahnya disini untuk CPNS totalnya 20.772 formasi sedangkan P3K 89.781 formasi untuk CPNS ini terdiri dari guru dan tenaga teknis sedangkan P3K ada guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis untuk detailnya kawan-kawan atau Bapak Ibu bisa dilihat di bagian bawah lampiran dari surat SPT Gym atau surat usulan ini mulai dari nama jabatannya kualifikasi pendidikan jumlah formasi atau lokasi formasi serta unit kerja penempatan sudah lengkap semua, sudah detail bagi kawan-kawan yang belum punya filenya bisa diunduh atau di-download di bawah deskripsi video ini kami cantumkan linknya melalui media file untuk melihat-lihat apa saja formasi yang tersedia di kementerian agama atau kemenang silahkan dibuka filenya dalam bentuk pdf cara pencariannya nanti silahkan dicari seperti biasa menggunakan ctrl if hingga dicari formasinya di bagian kata pencarian atau kata kuncinya disini atau langsung penempatannya bisa unit kerjanya atau madeng sahnya atau sekolahnya tinggal masukkan saja tinggal intern kita mencontohkan MTSN 1 puluh sungai selatan tinggal intern saja otomatis nanti akan melakukan pencarian jika kata kunci yang kita cari ada hasilnya akan ditemukan seperti ini tinggal intern lagi karena beberapa jabatan tentunya banyak seperti itu kawan-kawan atau bapak ibu untuk melihat detail formasinya untuk halamannya disini cukup banyak sekitar 96 ribu halaman lebih untuk keregulasinya tentunya silahkan dicermati dan dipendumani secara umum diada di pengaturan Menpan Rb nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ISR dan detailnya baik itu untuk CPNS atau CP3K silahkan nanti dilihat untuk CP3K sudah terbit 3 aturan 347 secara umum 348 khusus jabatan fungsional guru 349 untuk jabatan kesehatan di 347 ini kawan-kawan atau bapak ibu yang umum ini rata-rata diperuntukkan untuk tenaga non-ISR yang terdebtan di database BKN ataupun yang tidak terdebtan serta XTHK2 dengan ketentuan dan syarat berlaku disini silahkan nanti dibaca sendiri kawan-kawan atau bapak ibu ini untuk regulasi atau dasar hukumnya sudah kami sampaikan juga kemarin pada video kami yang telah lewat atau yang lain intinya untuk kencian usulan permasi kemenang disini jika diterima sepenuhnya totalnya seperti yang kami sampaikan di ewa tadi silahkan nanti dibuka sendiri file-nya mudah-mudahan bagi kawan-kawan yang mengikuti seliksi CISN tahun anggaran 2024 ini baik itu CPNS maupun P3K berjalan dengan lancar sukses dan hasilnya bisa mendapatkan apa yang diharapkan sesuai dengan keinginan lulus semua ini saya akan disampaikan resumen tersingkat dan cepat kali ini mohon maaf jika dalam penyampaian dan penyampaian kami terdapat keunggangan terakhir 8 akhirnya kami sudah mencapai Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkatuh